Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini kita akan kembali dengan segmen bahas lagu Nah, lagu yang akan saya bahas hari ini adalah lagunya TV Wonder TV Wonder kalian pasti udah pada tau dong lagu-lagunya itu luar biasa, keren-keren, bagus-bagus, dynamicnya dan yang terpenting adalah kebanyakan dari lagunya itu banyak yang pindah-pindah kunci dia sering pindah kunci nah, sebagian lagu dari TV Wonder ini dia memakai modal interchange selain modal interchange, dia juga pakai modulasi-modulasi jadi kita akan bahas nah, lagu yang akan kita bahas adalah Overjoy dan satu lagi itu Cherry Amor jadi ada dua ya, Overjoy dan Cherry Amor Bang, dikit amat bang memang dikit tapi kuncinya lumayan banyak jadi kita langsung saja belajar ya let's go oke kawan-kawan, jadi pertama-tama kita akan belajar lagu ini dulu ya My Cherry Amor My Cherry Amor lagu saya udah bagus dulu suara saya udah bagus ya Cherry Amor nah, dia dari Cis ya ini gimana? mau saya ajarin dari Cis? atau dari C? oke, dari C dari C bang oke, siap dari C aja ya saya bisa mendengar suara hati kalian kawan-kawan oke jadi dia nah ini pas disini nih oh ya saya akan melihatnya saya akan melihatnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah bagaimana? Mau main di Cis atau main di C saja? Terima kasih. Oke main di C. Ya baiklah. Saya bisa mendengar suara hati kalian ya. Main di C ya. Nah ini awal-awalnya itu. Dia itu kan mainnya di C. Dia itu pakai untuk chordnya itu dia pakai top note. Jadi, nah lihat. Ini kan pas F mayor 7, dia kan nadanya di E kan? Nah dia menganggap E ini sebagai 7. Berarti kalau ini sebagai 7, berarti kuncinya F. F mayor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah pas dia di nadanya A, disini dia juga menganggap ini sebagai 7. Berarti dia pakai bass. Bass mayor 7. Tadi di sini E, sebagi 7. Sekarang A, sebagi 7. Nah kenapa enak? Karena dia patternnya sama, mayor 7. Ini ditahan. Baru dia balik ke satu lagi. Dua kali. Ya. Baru masuk lagunya. Ini sebenarnya dicis. Nah kalau di C. C. My cherry amor. Nah, 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 nah. Oke. Dia C. Lalu ke F11. Atau F13. Baru ke bass. Baru G. Nah, bang. Kok bisa sih dia pakai kuncinya ke situ? Apakah dia pakai top note lagi? Ya, mungkin bisa jadi top note. Coba kita lihat top note-nya. Ini berarti bass. Dia sebagai empat. Ya kan? Doremi. Ini sebagai tujuh. Berarti dari bass. Nah, itu kalau top note. Tapi kalau menurut saya, dia ini memakai modal interchange. Wow, apa itu modal interchange? Eh, peh. Wow, apa itu modal interchange? Nah, modal interchange bisa kalian lihat di video yang ini ya. Ini di atas sini. Saya kasih tunjuk. Nah, jadi modal interchange itu, dia mengambil chord dari apa namanya? Dari melodi yang lain. Dari scale yang lain. Tapi masih sama. Jadi, kayak scale parallel. Jadi, bukan cuma Marvel Universe saja yang ada parallel. Tapi, ini juga punya parallel ya. Musik juga punya parallel. Wow, luar biasa. Kalian penggemar Marvel, berarti kalian harus paham modal interchange. Jadi, begini. Ini sekilas yang saya bahas di modal interchange ya. Kalian langsung lihat di videonya di situ. Karena kalau saya bahas di sini panjang lagi. Ini C major. C diatonik. C ionian. Nah, ini C. C dorian ya. Jadi, dua dari bass. Nah, kita mengambil si Stevie Wonder ini, dia mengambil chord dari parallelnya C. Yaitu C dorian. Jadi, kita lagi main di C ionian. Tapi, kita mengambil kunci parallel dari C dorian. Bagaimana? Sudah pusing? Hahaha. Ya. Nah. Jadi, kalau misalnya kita mengambil kunci yang dari ioniannya, harusnya begini. Nah. Kedengarannya tidak legit kan? Tidak asik. Tapi, karena dia meminjam, Stevie Wonder itu meminjam chord dari parallelnya, jadi F-nya yang seharusnya F biasa, dia bisa bikin F jadi F 13. Atau F 13 ini ya. Kenapa? Karena dia meminjam kunci parallel. Jadi, dia memakai model interchange. Mengambil kunci dari parallelnya yang lain. jadi, tadinya C begini, ke F, F-nya ke F biasa tuh. Tapi, sekarang C, F-nya ke nah, F-nya ke sini. Karena sudah chord-nya begini, F-nya, jadi dia pakai scale-nya, scale dari sini, yaitu dorian C tadi. Bukan. Bukan ambil ini. Ini kalau dari C. tapi ini karena ambil dari C, dorian. Nah, gitu ya. Paham ya? Tarik nafas dulu. Makanya ini saya bikin ke C, karena kalau di C, makin pusing. kalau dia C biasa, harusnya dia begini nadanya. Nggak asik. Tapi karena dia pakai F-11 ini, nadanya ke sini. Oke? jadi yang tadi C ke F, jadinya C ke F-13. Lalu abis itu, dia ke bass. Nah, kalau dia standarnya, hanya ionian saja, berarti dia harusnya ke G-on-B dong. Karena sini. Tapi karena dia pakai C dorian, makanya dia ke sini. paham ya? Jadi dari C, ke F, ke bass, baru balik lagi ke G. Nah, itulah modal interchange ya. Mengambil dari paralel yang lain. Luar biasa sekali. Makanya kita bisa maininnya lebih bervariasi kuncinya. Karena kita sudah pindah modal. Udah ya? Udah pindah kunci. Jadinya enak gitu. Oke, lanjut ya. Selebihnya sih, ini nggak ada yang sulit sih. Kuncinya cuma satu-satu doang. ini nggak ada yang aneh-aneh. apa tuh? Oh. Oh, gini. kalau di C berarti oh, berarti dia ngambilnya E minor. Nah, jadi menurut saya ini nggak ada yang perlu dibahas lagi. Karena ini udah cukup rumit yang bagian awalnya doang ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke Overjoy. ini dari dari Cis lagi saudara-saudara. Sebenarnya bukan dari Cis. Dia dari dari S ya. Ini itu cuma awalnya doang yang kok gini sih? ada yang ada yang ada yang ada yang Oke kita mulai dari overjoy ya jadi di overjoy ini intronya saya dari C jadi intronya itu dia dari bass dulu jadi kalau main di C turun setengah jadi nah gitu ya jadi kalau ambil C berarti intronya itu bass dulu tapi tengahnya ini ada genya jadi kayak G minor on bass lalu A jadi A7 lalu Gizmeyer 7 A lagi A7 lalu bass 6 jadi yang ini tetap sama cuma di sol ini juga di sol lalu yang disininya turun-turun begini nah gampang ya very easy baru ke G sebelah ya baru masuk oke nah kalian jangan sampai eh ya turun-turun semua jadi pas udah di bass jadi kurang asik ya atau kemarin saya punya temennya ini dia turun jadi lucu lagunya jadi bukan overjoy overbath ya over over kreativitas ya over improve ini juga ada yang susah du 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 jadi pas disini kita itu mikir eh dia itu udah ke duanya jadi duanya C kan D kan tapi bassnya itu tiganya jadi D on face nah ini kan duanya tadi D kan nah kalian naik saat ketiga tiga nya berarti E oke jadi dari C kalian naik ke D on face lalu naik ke E on face nah disini kalian udah nganggap E ini sebagai satunya nah ini kan kita ke empatnya A oke nah disini kita ngang eh tadi kan kita ke A kan nah sekarang A nya itu jadi A minor nah ya jadi A minor lalu pikirin ini jadi 2-5-1 2-5-1 jadi kayak 2-5-1 mau ke G gitu ya kan tadi A baru E on G nah kita pikir kita mau ke satu nih kita mau ke satu ini tapi kita pakai 2-5-1 dulu jadi G2 nya A minor baru G baru balik lagi g2 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 Paham, bro? Kita balik kecil lagi Jadi dia ke bass Lalu ke A Nah disini kita udah naik satu Berarti naik satu dari C Yaitu D nya Ya kan Nah baru polanya sama seperti tadi Ke empatnya lagi Nah disini dia pindah Jadi dari Tiga nya Pindah ke empatnya C Jadi dari F minor ke F mayor Nah kalian bisa mainin disini Karena ini Fis dan F ini Yang pindah itu cuma Satu dan limanya tuh Jadi kalau kalian mau bikin Misalnya R&B gitu Oh yeah Yeah bro Oh yeah Nah kalau kalian bisa mainin R&B seperti itu ya Hanya main disini tuh Baru tambahin drum Tambahin bass Oke Oke Ehm Ehm Baru balik lagi ya. Oke, saya mau ke bagian terakhir aja langsung. Nah, lihat. Jadi, pas akhirnya itu, dia dari C naik ke D naik ke E lagi. Kan, pas di ref... Bentar kan terakhirnya di D kan? Oh ya, kalau kalian yang main solo lagu ini, kalian mainnya ini aja. Jadi, mainnya gini... Jadi, mainnya simpel aja ya. Nah, mainnya kayak gitu aja ya. Gede-gede. 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 Baru dia naik ke S Nah jadi dari ini Dia biasa Dia naik ke S Nah lagi-lagi Kalau seperti ini kalian bisa Ya buat intro Intro-intro Rapper-rapper gitu ya 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 gitu lah Habis itu turun Setengah-setengah Nah jadi S Ke D Mayer 7 Ke C Mayer 7 Tengah-setengah Baru 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 O O O F Jadi dia 2-5-1 lagi Dari kunci Awalnya Tadi kan S Baru D minor Nah jadi Awalnya tetap balik ke C lagi ya Oke jadi begitu dia guys Kalau kalian yang pusing kalian bisa langsung Comment aja di bawah Langsung tanya kira-kira apa yang mau ditanyakan ya Semangat Oke guys Tadi itu dia tentang bahas lagu Stevie Wonder Semoga kalian makin terbuka wawasannya Tentang Stevie Wonder Dan kalau kalian mau bikin-bikin lagu Kayak Stevie Wonder Kalian sudah Mulai menguasai Ada dia pakai modal interchange Ada dia pakai modulasi Dan segala macem Nah buat kalian yang belum subscribe Bisa subscribe disini Untuk membantu channel ini berkembang Lihat juga video lain Untuk membantu perkembangan kalian Dalam bermain musik Yang belum gabung Dan kalian bisa langsung cek disini ya Kalau sekeren ini Kalian bisa dapatin di Stages and Gaspel Tokopedia Sampai jumpa di next video Stages and Gaspel God bless Sampai jumpa di next video